Halo sahabat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Kali ini segmen kita ada di Silver KZ Cosplay Room Dan masih bersama orang-orang yang minggu lalu datang ke sini Siapa aja nih? Ada Johan, Sueb, dan Jajang Jangse jadi Jajang Oke, kita langsung aja ke obrolan kali ini Kalau buat sekarang, KZ pengen nanyain langsung tentang cosplay berkarakter jenaka atau humor Terus juga sedikit nyerempet ke yang agak disebut badut kemarin lah ya Jadi semoga yang kali ini bisa lebih jelas tentang perbedaan apa itu cosplay dengan profesi badut ya Siap Misalnya kalian performance fighting gitu kan Waktu dulu kita pernah turunin cosplay Tekken Apa yang bisa membuat Tekken ini menjadi sebuah performance yang humor Menurut kalian? Yang minggu lalu belum ngomong Atau yang belum ngomong sekarang ngomong Ngomong lah Ngomong, jangan Punya perasaan itu jangan dipendam Jadi pendapatmu apa yang harus disiapin tuh? Kira-kira mempersiapkan muka yang lucu, kayaknya udah bawaan lahir nih, gak bisa itu Kalau muka kayaknya tiap orang udah bawaan lahir Dari segi ceritanya Dari segi ceritanya, contohnya? Yang humor Yang humor Yang sini-sini humor Yang membuat orang ketawa Nah, sekian banyak orang gitu kan misalnya yang nonton nih dalam performance cosplaynya gitu ya Katakan yang nonton lebih dari 20 orang, gimana caranya bisa masuk 20 orang itu tuh masuk ke dunia kita gitu Ikut-ikut terbawa sama suasana kita Humor ya Dalam kata humor Guma, cara mengakalin aja? Cara mengakalin aja Saya paksa satu-satu-satu Ketawa Ketawa Itu apa coba? Oke, karena tidak ada titik temu obrol lah Mari kita geser ke maksudnya sebenarnya Gimana man? Saya mulai jadi emosi gitu Ijen ketawa Ketawa aja Mungkin kalau Tadi apa sih yang diselipin humor Jadi Jadi gini Kita kan Kata-kata kita cosplay performance Performance kita ada sampai 20 atau 30 menit nih Di tengahnya itu kan harus ada Alur cerita yang naik turun Ada yang senangnya Humornya Sedihnya Terus tegangnya juga dapat Nah Persiapan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu Gimana sih? Sebenarnya Ya Mang Jajang tuh Kalau dia naik ke panggung Ketawa Orang tuh udah ketawa dulu Meskipun dia tuh gak ngomong gitu Nah yang harus disiapkan oleh orang itu kenapa? Apakah mukanya? Kayaknya mukanya gak bisa disalahin Salah satunya mungkin mental Mental Terus kedua Pembawaan mungkin ya? Pembawaan Pembawaan sama Misalkan kita Naik turun dari Serius Ke humor Nah Harus pintar-pintar pilih orang juga Misalkan Kayak tadi kan Jajang Kalau di panggung kan ketawa Disini susah gitu Bikin ketawa itu susah gitu Nah Kalau kita pas mau perform gimana? Kalau milih dia Dia kan suka ketawa Nah Kita balikin Kita nyari orang yang serius buat ke panggung Dia di panggung ketawa Kita suruh serius Terus Dia gak bisa malah Bikin humor Kan gak sih gitu Iya Jadi pemilihan karakter Si orangnya juga harus Harus Yang tepat Buat kuat naik turun per pempur Berarti waktu Siapa namanya Jajang Waktu kemarin Bisa kayak gitu tuh Apakah itu kebawa dari Kehidupan sehari-hari juga? Bisa jadi loh Bisa jadi kebawa Cuma kadang-kadang kan Ini Kayak dia barusan Tiba-tiba jadi Batu gitu Kayak Kayak Demam panggung Bisa jadi demam panggung Soalnya Eh kita lagi gak dibanggung Demam kamera Demam kamera Gugup Anehnya gini Anehnya gini Kasih tambahan aja Dia depan kamera sini Gugup Tapi pas nge-tiktok gak gugup Aneh Aneh Saya juga heran Aneh Saya juga Mungkin salah satunya itulah Salah satu persiapannya mental Sama pembawaan Memilih karakter yang tepat Buat itu ngatur naik turun panggungnya Terus sama si karakter di perform itu sendiri Jadi kalau kamu mau bawain naik turun panggung Misalkan dari serius ke humor Kamu pilih ceritanya harus yang ada humornya Misalkan Contohnya kita bawain Tekken kemarin kan Iya Di Tekken itu kan emang ada karakter yang humor gitu Nah kita bawain itu kita masukin itu dari serius Kita naik dulu ke humor Nah dari humor kita turun lagi ke serius gitu Itu Jadi ada alur ceritanya itu kita bisa buat si penonton itu kebawa gitu Iya kebawa Terus Penonton kan mungkin ya Kebanyakan sudah tahu lah dari jam-jam gitu Jadi mungkin mereka juga udah bisa ini gitu Bisa merasakan lah ya Bisa merasakan, bisa menerima gitu Ya mungkin mereka bisa tahu lah gitu Oh itu emang gini Oh ini emang gini Jadi penonton bisa menelitian lah ya Menelitian beginilah Oke lah sekarang Emang Yohan gimana yang ditangkapnya Ini juga sama? Diam-diam gini Diam-diam CJ ya Diam-diam Jangan ingetin Ini bom-mol sih Bom-mol? Gimana gimana? Pendapat aku masih gini aja sih Nambahin dari Kamensuki aja Eh ya 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 Mangsueb aja sih Namanya siapa sih Kamensuki Mangsueb Bubun Bener yang mana? Jangan bongkar nama panggung Oh iya bener Ya pokoknya dari pendapat Mangsueb Tadi udah Semuanya udah terbantahkan Sama-sama Mangsueb Tapi ada cuma sedikit Nambahin aja Terbongkar mungkin ya Kalau terbantahkan Mangsueb Jadi kita lagi sedang Pak Kalau terbantahkan Terbantahkan Kebiasaan kuliah Pokoknya ini aja Nambahin aja sih Kan kata Mangsueb tuh bilang Dari Dari si karakter Dari si karakter Udah Tentu Seri kok Gimana? 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 Jadi gini aja Dari karakter sendiri Karakter asli pun sendiri Harus Harus Ada Dia emang Emang pun di sisi humor sendiri Jadi persiapannya Intinya kembali ke Postplayernya sendiri Postplayernya sendiri Misalnya Di tutupan sehari-hari pun Dia emang humoris Orangnya juga Itu menaruh Itu menaruh Apalagi Dia orang yang gak humoris Gak humoris Misalnya orang yang sedulis Gak bisa ngelucu Bisa ngelucu Jatohnya garing Jadi garing Gak bisa menghayati lah ya Iya Gak bisa menghayati Untuk kalau bisa di atas panggung lagi Konsep Konsep sih Gimana? Konseptor meraciknya Konseptor meracik Dari misalnya Dari awalnya Keringan Yaitu humor Ada humornya Sampai ke yang berat Berarti intinya Kalau dengar dari Kalian bertiga Semua itu jatoh lagi Pada ke Konseptor sendiri Konseptor sendiri Bisa menempatkannya Ada dimana Terus Diri sendiri dari Cosplayernya Itu juga Penempatannya harus sesuai Ya Bener Konsepnya Konsepnya Udah mateng Tapi si Cosplayernya Tidak mumpuni Ya percuma Jadi garing Mesti dipaksa Itu juga susah Mungkin Kalau terus-menerus Bisa Tapi kan Disini kita bicara Perform di panggung Gitu Gak Gak Apa Yang Gak bisa Jadi si Karakter serius Langsung ke humor Gak bisa Jadi Kita ngambilnya gini aja Biar gak Berlibat lah ya Karena kan cosplay itu Belum tentu Dia ada seorang pelawak Ya itu Dan Seorang cosplayer itu Belum tentu 100% Stunman murni Ya kan Nah kita sekarang Lebih ke humornya Berarti mau gak mau Si konseptor Performance ini Harus memilih Orang yang sudah biasa Di dunia nyata Jenaka gitu ya Humor gitu kan Lebih tepat itu Kecuali memang Syukur-syukur Katakanlah gini Mang Sueb udah diajak Gak taunya dia basicnya adalah Pelawak gitu kan Itu udah nilai plus lah ya Ya itu udah nilai plus Emang setiap hari juga semua melawak Berarti Inilah ya Kita bisa ngambil kesimpulan Bahwa cosplay itu Isinya bukan cuman harus Bisa fighting Fighting Percintaan Ya kan Jangan ngelawak juga Itu udah masuk semua lengkap Bahkan ada juga yang Sampai bermain alat musik Ada Kemudian sampai nyanyi di atas panggung Intinya untuk melengkapi Karakter-karakter dari anime Yang mereka favoritkan Nah Ngomongin Karakter yang dipavoritkan Sebenernya Kalau kalian ini Karakter humoris apa sih Yang kalian favoritkan Pengen tau nih Kak Jenny Spongebob pasti Ya kan Ya boleh lah Spongebob silahkan Karakternya Yang bisa bikin Karakter terjadi gitu Yang humor Yang humor Spongebob Spongebob Alasannya Yang pertama Tingkahnya Aneh Aneh Agak konyol Terus Penaga konyol sih Emang konyol Enggak emang sih konyol Enggak konyol Enggak konyol Udah gitu doang Udah gitu doang Iya Kalau emang selet gimana Rasanya Yerco Yang bikin Ini tuh Si Patrick tuh Patrick Jadi karakter Patrick ini Jadi pengicu buat humor di mana-mana gitu Kalau humor mungkin udah dari dulu ya Malah dari jaman-jaman Kalau ada yang tau Tapi Semenjak di cosplay Yang paling Besar buat Ini humor saya tuh Patrick Patrick start Kadang dari Patrick tuh Saya nemu jokes-jokes yang Gimana gitu Humor-humor bisu lah ya Kayak memes gitu Ah pokoknya Aku jelek dan aku banggu Nah gitu Jujur Kalian suka jujur 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 Terus Dirimu Kalakter favorit itu siapa? Mau dari smartpop lagi kah? Atau di luar gitu? Nggak mau Pasti Nggak mau Iya sih Karat Gak apa-apa kan bukan kartu jika Dia nggak apa-apa Bukan kartu jika Ya itu sih Mongol Mongol tuh sebenernya siapa dan dimana sih? Stenal komedian Stenal komedian Iya Kan dulu emang Gak suka terlalu suka banget Stenal komedian Semenjak Dia-dia Banyak yang ngatain saya Mongol Saya mirip Dengar buat heater Yohantu Ya itu Mongol gitu kan Jadi Coba kita nonton Nonton Kita nonton Komedian Yang Mongolnya tuh Yang Mongolnya tuh Yang Mongolnya tuh Yang Mongol belum pernah nonton Cuma nonton waktunya kayak si Drogit Pilih kasih Enggir Paran Paran Yang Mongolnya Karena lucu aja gitu sih Jogsnya itu Jogsnya itu Kasar gitu Kasar Ambigu Bukan ambigu Jadi Jogsnya itu realita Realita kehidupan Realita Realita Nah Sekarang gini Tadi punya karakter masing-masing Kalau misalnya Suatu waktu nanti Katakanlah Katanya punya project gitu ya Kalian Meranin Karakter Dan si Kokosei tau? Dan si Kokosei itu Apakah karakter-karakter tadi itu Bisa Memicu karakter kalian Gak disini? Misalnya Dari-dari Sponbook Tiba-tiba Kepikiran Ada ide Mau ngelawak apa Si Patricknya Atau kalian jadi Si Siapa sih namanya Terakuni Terakuni Terus dimasukin Ala-ala Patrick gitu Kepikiran gak kira-kira? Bisa 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 aja Ya gitu bisa aja Berarti bisa masuk dong ya Sebenernya bisa masuk Dan Dan Kita ini udah ada trio-trio Mereka dan sih Kokosei Trio Kuek Trio Kuek Kuek Trio Kuek Trio Kuek Trio Kuek Kita unboxing Karena ya Aw Berarti Persiapan tuh Sebenernya gak gampang Persiapan gak gampang Heee Untuk kayak gini Tadi bilang apa Mental juga harus di Mental Yang pertamanya Mental Orang Maupun di mana juga Mau kayak Kaya di cosplay Terus baca apa segmen lombar baca puisi sampai ke yang humor juga kalau misalnya kita nggak nguasain materi berarti ya nggak nguasain materi di atas pangun bisa gugup juga loh iya gugup bisa bikin kadang-kadang kayak yang udah kamu rencanain di bawah pangun tuh buyar kayak dia nih dari sebelum di depan kamera udah latihan wah joget gimana-mana apa pun saya aja liatnya lelah pas depan kamera lihat kayak kelepon yang gari nggak contohnya gini kayak kayak pas kita mau ujian aja gitu ujian sekolah itu pas hari hanya hari kita udah belajar gitu hamil seminggu padahal hamil kita udah udah mau lakukan bukan-bukan pas semalem sistem kebut semalam ya enggak jadi coba ya kayak gitu pas udah mau ujian coba coba yang nyelah jadi ngapain kayak gitu aja sama kalau ujian sih menin-menin ini kamera jadi banyak sesuatu yang tidak bisa dilihat di sana gitu karena yang nonton nggak tau siapa iya kalau nggak salah ingat kak C itu pernah lihat mangsu ep ini di TV acara apa ya waktu itu kebiar apa tuh yang pakai kostum endre itu kan penontonnya ini kan nggak bercanda tuh jangkup lu ya nah gimana rasanya di atas panggung itu ketika muncul naik kesana eh ini tanya dulu deh orang-orang tuh langsung kehibur ga tuh wah gitu langsung gitu jujur mungkin karena emang saya kan udah udah bawaan ya tau jadi saya berusaha buat bawaan karakter yang agak konyol sama yang masyarakat awam ya lumayan tau lah ya lumayan tau jadi pas sebelum naik panggung juga mereka udah ah ini ini udah berarti udah berarti salah satu faktornya itu mempersiapkan pasar kita siapa target target penonton kita siapa dong udah kayak gitu bisa dibilang cosplay yang kayak gini enggak gampang dong ya lumayan nah balik lagi nih ke yang minggu lalu kalau disamain dengan badut ya kita tidak tidak merendahkan badut tidak merendahkan cosplaynya atau tidak mengagung-agungkan si cosplaynya juga ya di cosplay ini berarti persiapan kita bisa dua kali lipat lebih bisa lebih maksimal daripada badut itu sendiri bisa bisa meskipun badut juga sama niatnya gitu kan ah gini deh kalau waktu kemarin penonton itu banyak kan netizen yang membenci jadi karena kalian bawanya cosplay istilahnya jadi pengerusakan karakter tanggapannya maksudnya gimana kalau dari kasus sih nggak bisa nggak bisa dibilang rusak karakter karena karakternya memory sendiri itu udah udah rusak gitu kan udah rusak makanya saya tadi kan bilang saya udah milih dari dari awal dari awal karena saya tampil di depan umum terus di halayak yang bukan di sekitaran hobi kita saya berusaha bawainnya yang ya yang gitu yang nyeleneh yang agak konyol jadi dia tuh bisa keluar konsek tapi emang sifatnya gitu gitu emang bisa emang sesuai dengan kenyataan sifat karakternya di filmnya juga pun emang kadang-kadang emang suka konyol sendiri gitu walaupun emang kadang ngacu saya tuh udah pikirin saya juga kan nggak mau merusak satu karakter gitu dengan misalkan kita misalkan ini ya maaf kalau ada yang kesinggung misalkan Power Ranger joget-joget saya juga nggak mau jadi saya pikirin matang-matang begitu ada ada tawaran job ini ya ada tawaran job disini kita ini ini wah ini saya pikir-pikir ini pasti yang ini kan halayak awam penontonnya juga beda gitu kan pada sama di lingkungan event kita ya saya sengaja milih karakter wah ini cocok tapi waktu itu kan merah juga kan waktu kita di di mana sih yang film bandung itu oh bandung yang ini jadi kita juga pernah di satu festival film bandung lah ya kita bawain kostum sesuai karakter kita gitu nah wah waktu itu di tuas waktu itu apa sih tapi ya kalau misalnya sampai harus disuruh untuk out of the character kita kalau sebagai cosplayer yang benar-benar cosplayer kita mencoba untuk menyampaikan secara baik-baiknya seperti apa kalau misalnya bisa ya kita tolak karena kita bawa karakter seenggaknya bukannya berarti kita ketika menolak itu langsung saya nggak mau cosplayer itu gini-gini salah lebih baiknya kita ngomong pak atau bu yang meng-hire job karena kan mau nggak mau bisa dibilang dia yang punya hajar yang bayar kita yang segala macam nah kita menyampaikan dengan baik-baik di cosplayer itu tidak boleh seperti ini kita kasih pengertian jadi setiap cosplayer juga itu punya haknya dan punya kewajibannya yaitu kita menyampaikan cosplayer itu seperti apa makanya KZ di Silvergazzy Cosplayer Room ini nyoba mengundang tuh yang justru nggak pernah ke-expose kayak kita-kita nggak pernah ke-expose siapa tahu punya pendapat yang seperti ini nih nah kayak gitu kalau di akhir acara biasanya kan suka ada promosi dan kawan-kawan ya kan kalau ini KZ pengen nanya harapan kalian setelah cosplay kayak kayak misal gini lah contoh Mang Sueb deh pengen nanya harapanmu itu apa pernah kepikiran pengen ketemu orang-orang dari Small Group nggak kira-kira jangan jauh-jauh di luar di Indonesia aja pengen ketemu siapa pasti pengen ya yang paling pengen saya ketemu dari dari lingkungan Small Group tuh ya pengisi-pengisi suaranya 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 apakah pengen ketemu sama tadi kan Senek Patrick tuh nah itu ketemu sama Mas Aji mungkin yang Mas Aji Mas Aji sama siapa yang serikuit tuh saya lupa-lupa ingat lu ya aku ingatnya cuma Mas Aji dulu ya karena dia punya camel juga sih aku lupa saya taunya cuma Aji Dharma soalnya dia tuh aduh gimana gitu kayak onde-onde gitu hehehe maaf Mas Aji kalau nonton jangan kesinggung ya maaf ya nanti saya pas pas ada segmen ini saya kunyel-kunyel gitu hehehe pengen pengen ketemu itu karena apa? kalau bisa saya bukan orang yang berbakat sih tapi pengen kalau bisa pengen 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 belajar bareng gitu pengen belajar bareng antara karakter sama Patrick sama Mas Aji ya mungkin salah satunya kalau adegannya karena ini main tray yang pas si Patrick bawa itu menggelitik ya yang bawa bawa ini bawa dompet ini dompet siapa? ini kotak isinya apa? dompet-dompet bikin kayak gitu jadi siapa tau aja video KZ kali ini tuh ditonton sama Mas Aji terus dikabulkan misalkan kamu nah kalau emang jajahin sendiri gimana? punya keinginan apa? ya setelah cosplay ya cosplay kak lantan jenaka gitu misalkan ketemu siapa gitu kan siapa tau? keinginannya apa? keinginan ketemu siapa? ketemu ketemu Dabbing Dabbing? Dabbing Dabbing sama Dabbing Dabbing yang Sayu Naruto bahana bahana kenapa? karena karena dia tuh Sayu nya udah dari dulu gitu udah hampir semua karakter di ini ketemu ketemu pengen ngapain? collab juga atau pengen jadi Naruto nya gitu pengen belajar suara suara Dabbing Sayu Dabbing kalau mau ngomong Yohan gimana? kalau pendapat aku mah ini pertanyaan yang mungkin aku yang suka ya paling suka kalau keinginan buat ketemu siapa sih banyak banyak banget banyak banget kalau salah satunya mungkin ya dari yang bersama dari Dabbing 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 Saku Dabbing 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 Darbing J Warga dilip kız penyanyi Jadi semua kalian itu dikombinasikan semua di sini ya kan? Nah siapa tau kalian lagi bikin konsep Spongebob Tapi karena nggak mau menyinggung hak cipta Akhirnya ngedobbing sendiri atau gimana? Makanya tadi Kak Z coba tanya pengen ketemu sama mereka Apa sih yang mau disampaikan ke mereka? Atau mungkin mau tanya-tanya sedikit ilmunya Siapa tau mereka melihat Terus kalian dikasih kesempatan nih ngobrol kenapanya Seperti apanya kayak gitu Jadi bukan berarti obrolan ini jadi out of the topic Enggak, semoga aja Semoga aja dilirik dan ditonton langsung sama si Mas Hadinya Ketemunya kan tadi kan siapa tau jadi nih Ketika jadi ya harapannya kita bisa melihat sebuah dompet kardus Kan harus isi dompet dibantingin ke kakinya Menteri gitu keren dong Keren Jadi dibantingin MESU F Bener 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 dompet Oke Begitu pas terakhir ditanya isinya apa? Dompet ku kan? Bener Menteri Kayaknya Untuk obrolan si Farkaze cosplay room kali ini Cukup lah ya Tadi alasan sudah mantep semua Udah tau akhirnya kita Apa ya Bahwa setiap poin di cosplay itu banyak Yang bisa kita celajahi satu-satu Mulai dari cosplay itu bisa ketemu sama apa namanya? Bukan dabar Penyanyinya lah Bisa bela dirinya lah Untuk memenuhi karakter-karakter yang mau kita performkan Performkan? Performkan lah ya Supaya apa? Supaya orang-orang tuh bisa makin yakin Oh ini kamu cosplaynya jadi ini Gitu lah Jadi obrolan kali ini seperti itu Oke Kita sudah sampai di Akhir pembicaraan Silverkaze cosplay room Ini sebelum ditutup bener-bener nih Tadi ada yang mau disampaikan lagi ga? Tadi apa tuh? Satu aja pesan ini Yang udah lama saya pengen ini ya Yang saya rasin pas Selama jadi cosplayer gitu Yang mau jadi cosplayer Atau yang lagi nyoba-nyoba Kan banyak tuh ada hujatan atau apa Hinaan lah Kalau bisa mungkin susah ya Jangan cepet terpuruk Jangan nyerah gitu Selama kamu suka Ga ngerugikan orang-orang Lanjutin aja pokoknya Sambil asah semua bakatnya Entah dari makeup, perform atau apa Lanjutin aja terus Kalau selama kamu suka gitu Ga usah dengerin yang hujatnya atau apalah gitu Yang penting maju terus Terus Kiraukan orang yang menghina Saya juga sama Ini kasian ini ga dirudu Pasok Sambil dari Soef Terus-terus mbak Saya juga sama Bahkan sampai sekarang itu mungkin masih ada aja yang hujat Cuma saya gitu Ga pernah dipeduliin Ga peduliin Di dengerin Saya suka ya terus aja gitu Yang penting Hobi kita tersalurkan Kita juga tidak pernah menghina orang lain Bener Ada pertambangnya? Ngapain lagi Soef Bener kata Soef Kamu yang misalnya baru pertama kali turun ke cosplay Atau hobi apapun Ya Hobi apapun Kalo misalnya keliatan Kalo misalnya Ah kamu ga cocok deh di hobi ini Atau Ah kamu jelek Apa gitu Misalnya kalau di cosplay Ga mantes Atau misalnya Ada kata-kata mungkin kita Bada postur tubuhnya ga cocok Ya cocok dan lain sebagainya Itu antepin aja gitu Itu hanya orang Ya lebih tepatnya Kalo kata aku sendiri Itu adalah fans Yang menutupi Rasa cintanya pada kita Rasa cintanya pada kita Jadi jadi jatuhnya hujatan Jadi lebih-lebihnya sundere Sundere Jadi antepin aja gitu Mau nambahin ga mau nyo jang? Tambahin jang Sikat jang Sikat jang Sikat jang Amin Udah Oke Kayaknya obrolan Silvergrassi Cosplay Room Kali ini seperti itu dulu Semoga kali ini tidak ada Apa ya Gimana ya Kali itu Paling tidak suka Kalo misalnya Ada obrolan Yang ga sampai Ya Terus Informasinya juga Setengah-setengah Jadi kalo misalnya ada pertanyaan Mengenai tentang Apa itu cosplay dan lain sebagainya Yang masih berhubungan dengan dunia Jepang Dan cosplay Tinggalkan komentar kalian Di bawah kolom komentar Dan kolom komentar ini Kaze lebih utamakan untuk Pembahasan tentang cosplay Karena di next episode Silverkaze Cosplay Room ini Kaze bakal bacain lagi Komentar-komentar kalian Kalo waktunya masih ada ya Kita bacain Siapa tau di gesture berikutnya Ada yang bisa sambil bacain Kita bacain Sambil kita cari solusinya Oke Itu semuanya Semoga Harapannya Bang Sueb Bang Jajang sama Bang Yohan Terjawab Ya kan Ketemu bener-bener Bisa call up bener-bener Amin Terus juga Kaze ingin mengucapkan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalo misalnya Dari awal Kita bahas Yang minggu lalu Tentang cosplay Dan badut Dan sebagainya Ada kata-kata yang kurang Atau yang Mohon dimaafkan Dan semoga Jadi Apa ya Sesuatu yang positifnya aja Yang diambil Dan yang negatifnya dibuang Jauh-jauh Jadi pelajaran juga Jadi pelajaran buat kita semua Akhir kata Kaze Yohan Sueb Dan Jajang mengucapkan Sambu rasu nirasa Dan kita akan bertemu lagi di segmen Silver Kaze Cosplayroom berikutnya Dadah semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax